Mengawal informasi kita yang pertama, pemirsa perubahan iklim sepanjang tahun 2022 dan serangan hama di sejumlah daerah membuat produksi gabah kering panen di Banyu Asin kurang maksimal, hanya 1,2 juta ton dan itu jauh turun dari target. Perubahan iklim sepanjang tahun 2022 dan serangan hama di sejumlah daerah membuat produksi gabah kering panen di Banyu Asin kurang maksimal dan pada tahun 2022 Banyu Asin mencatat produksi 1,2 juta ton gabah kering panen jauh dari target 1,4 juta ton. Syarif selaku Kepala Dinas Pertahanian dan Kultikultura Banyu Asin mengungkapkan perubahan iklim mempengaruhi debit air di daerah kawasan delta Banyu Asin sehingga saat petani memasuki musim tanam kondisi air tengah tinggi. Selain itu, kedalaman sungai di jalur aliran air sawah sudah mulai mendangkal. Kondisi ini juga diperparah dengan serangan hama tikus di Kecamatan Air Saleh dan Muara Telang sehingga mempengaruhi jumlah produksi gabah. Untuk tahun 2022 hasil panen kita 1,2 juta ton lebih. Gabah kering panen. Insya Allah saya optimis untuk tahun 2023 ini kita akan meningkat untuk mendukungkan program Bupati maupun ke pusat. Meski demikian, Syarif mengaku optimis jika produksi gabah kering panen akan meningkat mengingat luas lahan yang cukup luas sekitar 228.709 hektare.